Anjang teman iStyle! Aku tuh penasaran deh, teman iStyle nih suka pake outfit untuk sehari-hari yang seperti apa sih? Kalo aku pribadi, sukanya outfit yang simple dan gak ribet-ribet deh. Contohnya nih, kayak menggunakan jeans dan t-shirt. Karena aku kan banyak kegiatan seperti harus bekerja dan berkuliah, jadi suka bingung kalo harus mix and match baju-baju lainnya. So, buat aku jeans dan t-shirt adalah pilihan terbaik. Emang sih ya, menggunakan jeans dan t-shirt tuh monoton banget dan gak terlalu stylish. Makanya nih, aku mau kasih 5 cara style jeans dan t-shirt biar beda dari biasanya. Style ini tuh cocok banget buat orang-orang yang hari-harinya sibuk, tapi tetep mau stylish. Yuk langsung aja kita cobain style-style seperti apa sih yang bikin jeans dan t-shirt ini terlihat kece. Tonton terus sampe akhir ya! Style pertama yang bisa kalian coba adalah menggabungkan t-shirt dan kemeja warna biru cerah seperti aku ini. Percaya deh, warna ini tuh bakal bikin warna tubuh kita jadi terlihat lebih cerah dan memberikan aura positif. Outfit ini juga cocok banget buat kamu pergi hangout, kuliah, ataupun ke kantor. Jadi, bisa formal maupun informal kan? Kalau aku biasanya pakai outfit ini buat hangout sama temen-temen ke mall atau nongki-nongki cantik di coffee shop. Oh iya, agar terlihat lebih girly, kalian bisa tambahkan aksesori simple seperti kalung atau jam tangan dengan warna senada ya temen eye style. Untuk style yang kedua, kamu bisa menggunakan baggy jeans dan face berwarna nude gini ya. Aku pribadi emang lebih suka outfit yang memberi kesan kalem sama fashion aku lho. By the way, outfit ini tuh favorit aku banget. Lucu kayak cewek bumi gak sih temen eye style? Ini bisa kamu pakai juga kalau mau ngedate sama pacar atau sama crush kamu lho. Aku pribadi suka pakai style kayak gini kalau lagi jalan sama doi. Aku pribadi suka dengan kaki-nongki. Sekarang udah outfit ketiga nih temen eye style. Kalau tadi kita pakai yang kalem-kalem seperti cewek bumi, sekarang kita cobain warna gelap ya biar jadi cewek mamba. Oke, jadi kamu bisa memadukan t-shirt hitam dengan boyfriend jeans warna abu gelap atau warna senada dengan atasan kamu. Biar gak semuanya gelap, usahain menggunakan sepatu boots warna putih kayak aku gini. Menurut aku, ini outfit yang paling simpel tanpa tambahan apapun. Pokoknya udah pede banget kelihatan cantik dan kece. Kamu juga bisa pakai outfit ini kalau mau nonton konser. Karena kan udah banyak nih konser-konser digelar. Ataupun bisa juga sekedar hangout sama temen-temen. Oke temen eye style. Untuk style yang keempat, aku pakai rib jeans dan oversized t-shirt. Ini outfit basic sih menurut aku. Banyak banget yang udah pakai fashion kayak gini. Karena emang outfit ini simpel dan gak memerlukan banyak tambahan jadi cocok kalau kamu lagi buru-buru tapi tetap mau terlihat stylish. Biasanya ini outfit andalan aku kalau tiba-tiba diajak hangout sama doi. Biar makin kece, kamu juga bisa menambahkan aksesoris seperti kalung yang warnanya cerah dan anting-anting lucu seperti yang aku pakai ya. Untuk style terakhir, aku mau kasih yang sedikit formal nih. Karena empat outfit sebelumnya itu informalkan ya. Siapa tahu temen eye style butuh untuk ke kantor, sidang skripsi, maupun interview kerja. Outfitnya tetap simpel dan anti ribet. Temen eye style cukup tambahkan blazer sebagai outer aja. Udah kelihatan stylish bukan? Menambahkan satu item aja bisa membuat jeans dan t-shirt jadi kece maksimal nih. Gak salah kan kalau t-shirt sama jeans emang paling cocok buat di mix and match sama outfit apapun. Setuju gak temen eye style? Nah, itu dia 5 cara styling jeans dan t-shirt biar gak kelihatan monoton. Kalau menurut temen eye style, mana sih outfit favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, buat kamu yang mau belanja produk fashion, kamu bisa loh belanja online lewat aplikasi eye style.id. Dan untuk temen eye style yang mau info-info terkini tentang tips fashion, makanan, dan kecantikan lainnya, bisa cek ke kekehub ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk stay up to date hal-hal menarik lainnya yang kita bahas ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong!